selamat menikmati teman-teman yang berbahagia momen seperti ini kalau tidak dimanfaatkan untuk selfie-selfie dan bikin konten kelihatannya eman-eman ya guys begini teman-teman sedikit saya teringat pagi ini sering kita dengar orang-orang atau kebanyakan orang itu berdoa dengan ya Tuhan mudahkanlah urusan saya perkuatkanlah saya berilah saya kekuatan berilah saya rezeki dan lain sebagainya nah kata-kata itu sepertinya baik sepertinya kata-kata memohon atau berdoa seperti itu teman-teman tetapi perlu kita sadiri bersama bahwasannya bawah sadar manusia atau pikiran bawah sadar manusia itu menangkap keluhan itu justru keluhan-keluhan itu yang ditangkap oleh alam semesta justru keluhan itu rasa-rasa berkurang rasa kurang atau rasa mengibah itu yang ditangkap oleh oleh semesta alam gitu oleh Tuhan jadi Tuhan itu pakai bahasa rasa alam itu pakai bahasa rasa dia memakai energi semesta begitu jadi apa yang kita rasakan itulah yang ditangkap oleh alam semesta ini oleh getaran-getaran energi vibrasi-vibrasi yang kita pancarkan itu yang menjadi penciptaan dari realita kehidupan kita maka ketika kita berharap atau ketika kita meminta atau memohon dan lain sebagainya maka itu adalah vibrasi-vibrasi kemiskinan atau vibrasi-vibrasi ketidakpunyaan atau energi kelemahan maka itu yang sebenarnya ditangkap oleh semesta alam itu sebenarnya yang ditangkap oleh Tuhan gitu jadi bahasa-bahasa Tuhan adalah bahasa-bahasa rasa bukan bahasa kata-kata atau kalimat jadi rasa itu yang ditangkap ketika kita merasakan sesuatu kekurangan atau merasakan sesuatu kelemahan maka kelemahan dan kekurangan itulah sebenarnya yang ditangkap oleh rasa kita sehingga itu yang bisa menjadi yang hadir dalam realita kehidupan kita maka ubahlah bahasanya atau kalimatnya atau rasanya yang perlu diubah yaitu saya sudah kaya saya sudah makmur saya sudah sehat saya sehat segar bugar saya kaya raya saya bahagia saya ceria saya kuat dan lain sebagainya seperti itu teman-teman jadi bahasanya yang dirubah pola kalimatnya yang dirubah sehingga merubah rasa dan getaran vibrasi serta energi yang kita pancarkan ke alam semesta ini seperti itu ya teman-teman jadi bukannya salah tetapi ini adalah pilihan yang lebih baik yang perlu kita akses untuk merubah pola hidup kita yang selama ini mungkin kehidupan kita mungkin agak susah atau agak sulit atau agak sering berduka dan lain sebagainya maka pola-pola kata pola kalimat dan pola bahasa serta pola rasa itu harus kita ubah sesuai apa yang kita inginkan apa yang kita mau jadi seolah-olah kita sudah seperti apa yang kita inginkan tersebut demikian teman-teman kultum pagi ini sambil jalan-jalan kita buat konten sedikit terima kasih teman-teman yang sudah melihat dan menonton video saya yang sudah subscribe like komen share video saya terima kasih banyak selamat menonton